selamat datang di channel edisa putra nah sobat otomotif kali ini saya akan menginformasikan mengenai EGR di kendaraan Mitsubishi Strada Triton dengan tipe mesin 4D56 bagaimana fungsi dan cara kerjanya dimati terus video nya sampai selesai nah ini adalah kendaraan Mitsubishi Strada Triton dengan mesin 4D56 dimana mesin ini masih menggunakan mesin seperti L300 ataupun kuda diesel namun sudah diperbarui yaitu dia sudah menggunakan injection pump model semi elektrik jadi disini kita lihat sudah ada semi elektrik nya dia dikontrol menggunakan ada sebuah crank angel sensor juga temperatur sensor dan juga ada fuel sensor nah ini untuk elektrik di injection pump nya namun yang akan saya bahas adalah tentang EGR nah kendaraan ini itu ada sebuah EGR system dimana EGR system itu adalah singkatan dari Echost Gas Recirculation jadi recirculasi dari gas buang kendaraan nah bagaimana fungsinya untuk apa dan letaknya dimana akan kita lihat langsung nah disini kalau kita lihat disini adalah EGR system Echost Gas Recirculation jadi EGR ini dia menggunakan sebuah vakuman jadi dia saat terjadi vakum ini dia akan menarik nah ini berupa sensornya akan menarik kemudian untuk dari gas buangnya dari Echost Manifold dia masuk ke dalam EGR cooler kemudian masuk ke EGR ini sistem ini yang akhirnya nanti dia masuk ke bawah sini ke intake manifold intake manifold sini ya jadi gas buangnya itu ada yang sedikit dimasukkan lagi ke ruang bakar untuk dibakar kembali sehingga nanti kondisi gas buangnya benar-benar bersih karena sebagian dibakar ulang untuk di ruang bakarnya kalau kita lihat secara seksama untuk EGRnya di bagian belakang tadi sini ada sebuah sensor ini sensor dan juga ada sebuah vakum nah ini vakum dihubungkan dengan sebuah selenoid disana nanti kita lihat selenoidnya itu bisa sesuai temperatur engine-nya jika temperaturnya panas atau sesuai standart maka akan kevakuman terjadi akhirnya akan menarik di metal atau memberan di dalam EGR ini akhirnya EGR nanti akan terdorong seperti ini nah dia akan tertarik tertarik ke belakang akhirnya katup disini akan terbuka jadi untuk aliran gas buangnya dari EGR masuk ke dalam intake manifold yang akhirnya dibakar kembali yang akhirnya untuk gas buangnya menjadi bersih karena strada Triton ini sudah menggunakan turbo kita lihat turbonya yang di bawah ini adalah turbonya jadi tekanan turbo masuk ke selang langsung di ke intake manifold ke lubang bagian atas yang saya lihatkan dengan telunjuk tangan ini jadi sistem EGR tadi fungsinya adalah untuk membersihkan gas buang yang keluar dialirkan lagi ke ruang bakar akhirnya nanti gas buang benar-benar bersih tidak terjadi asap hitam dan masuk ke Euro 3 banyak keluhan jika tenaga kurang itu bisa diakibatkan karena EGR karena campuran di ruang bakar yang seharusnya benar-benar murni dari udara bersih dan bahan bakar karena dicampur gas buang tadi terkontaminasi yang akhirnya nanti tenaga lemah banyak juga yang EGR-nya itu tidak dipungsikan atau ditutup di bagian ini ataupun yang ada di bagian bawah jadi jalurnya ditutup nanti akan kita bahas untuk servis kendaraan Mitsubishi Triton untuk di video selanjutnya terima kasih sudah menonton di video saya kali ini jangan lupa like subscribe dan komen memberikan informasi atau juga troubleshooting siapa tahu nanti saya bisa menjawabnya di kolom komentar terima kasih terus menonton terima kasih di kolom komentar di kolom komentar di kolom komentar Terima kasih telah menonton!